Bismillahirrahmanirrahim Jumpa lagi di channel spiritual 21 Yang merupakan channel edukasi atau channel pendidikan terkhusus Bagi anda para pecinta-pecinta ilmu supranatural dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ilmu terawangan atau ilmu penerawangan Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, ataupun share Apabila video ini bermanfaat bagi anda sekalian Dan untuk perkembangan channel ini tentunya Dan jangan lupa lonceng notifikasinya Agar pemirsa sekalian dapat mengetahui perkembangan-perkembangan Atau upload video terbaru dari kami Baiklah Judul kita kali ini Yaitu Bukan ilmu penerawangannya Tapi kita urutkan dulu Yaitu pada kesempatan ini tentang Persiapan sebelum mengamalkan ilmu terawangan Jadi untuk belajar ilmu penerawangan itu perlu persiapan-persiapan khusus Ilmu terawangan atau ilmu penerawangan adalah ilmu yang berfungsi untuk melihat alam gaib atau alam halus Yang tidak terlihat oleh mata biasa atau mata orang awam Pada tingkatan tertentu Ilmu ini juga bisa untuk melihat Seseorang di alam nyata Secara jarak jauh Seperti Kita bisa melihat saudara kita di Kota lain Seumpama kita berada di kota Bandung Kita bisa melihat saudara kita yang berada di Jakarta misalnya Bisa menembus Bahkan juga ada yang bisa untuk melihat masa depan Jadi Kita bisa tahu Bagaimana masa depan seseorang atau masa depan kita sendiri Apabila memang penguasaan ilmu ini Sudah benar-benar sempurna Di dalam hasanah ilmu hikmah Atau sering juga disebut ilmu kebatinan Versi Islam Dimana ritual-ritualnya berdasarkan Islam Ada banyak sekali cara untuk memperoleh ilmu ini Seperti Contohnya membaca asma-asma tertentu Doa-doa Dan menggunakan azimat atau jimat-jimat tertentu Bahkan Ada yang menggunakan ritual khusus Sehingga Ilmu peneramaan ini bisa untuk menembus alam barzah Yaitu bisa untuk Melihat keadaan orang-orang yang sudah meninggal Terus bagaimana caranya? Ya kita belajar Kita mencari guru Karena ilmu ini sudah diwariskan dari para awliya Allah Kepada para ulama-ulama yang hingga saat ini masih ada Tinggal kita mencari Insya Allah dalam video berikutnya Atau video selanjutnya Kita akan bahas ilmu-ilmu tersebut Dan Kemirsa harus tetap dukung channel ini Para sahabat spiritual yang dirahmati Allah Untuk memperoleh ilmu penerawangan itu tidaklah mudah Dan sebelumnya itu harus Mempersiapkan secara khusus Atau membutuhkan persiapan Persiapan khusus terlebih dahulu Dengan tujuan untuk antisipasi Hal-hal yang tidak diinginkan Seperti Menemui gangguan makhluk halus yang Jahat Kemudian Agar tidak ditipu oleh jen-jen yang usil Kepada seseorang yang mengamalkan ilmu penerawangan ini Ketika kita menerawang alam gaib Maka terkadang kita pun diganggu oleh mereka Kalau kita tidak punya persiapan Maka kita akan Memperoleh efek negatifnya Yaitu mungkin bisa sakit Dan mungkin kalau fatal Kita bisa meninggal dunia Baiklah persiapan-persiapan tersebut Adalah sebagai berikut Yang nomor satu Adalah mental Hal ini diperlukan Karena apabila Mental belum terlatih Maka Bisa-bisa Ketika kita Mengamalkan ilmu penerawangan Pingsan di tempat Karena disebabkan Melihat makhluk-makhluk yang Aneh Dan Menyeramkan Biasanya kita tidak Pernah melihat makhluk tersebut Maka ketika penerawangan Kita melihat makhluk itu Kalau mental tidak siap Kita akan pingsan Cara melatih mental Yaitu dengan Sering melakukan Bangun malam Kemudian Jalan-jalan Pada malam hari Yaitu Kisaran jam 12 Ke atas Kalau Masih takut Yang pertama Ajak teman dulu Ajak teman Dua atau tiga Atau bisa mungkin ya Serombongan Yang penting Jalan-jalan malam Kemudian Sekiranya Mental sudah siap Maka lakukan Sendirian Jalan-jalan Sendiri di malam hari Ini untuk melatih Mental Agar Nanti Bisa Terbiasa Kemudian yang kedua Yaitu Kesehatan fisik Kita harus menjaga fisik Agar tetap sehat Bagi yang Mungkin kurang fit Atau kurang sehat Jangan melakukan Ilmu Penerawangan Tunggulah dulu Agar badan fit Dan sehat Karena ritual ini Membutuhkan Banyak sekali Energi Kalau badan kita sakit Maka energinya Tidak maksimal Dan Kita akan Lebih Mungkin Energi negatifnya Lebih Banyak lagi Karena disebabkan Kita melakukan Penerawangan Dengan cara terpaksa Atau menyiksa badan Kemudian yang ketiga Melatih Konsentrasi Dalam ilmu Penerawangan Kita dituntut Haruslah bisa Terkonsentrasi Yaitu Memusatkan Memusatkan Pikiran Dalam satu titik Kalau kita belum bisa Konsentrasi Mungkin Sangat sulit Untuk melakukan Ilmu penerawangan Hal yang paling utama Hal yang paling utama adalah Dibutuhkan Konsentrasi dulu Bagaimana cara Melatihnya Yaitu Salah satunya adalah Dengan Bermeditasi Belajarlah dulu Tentang Meditasi Secara baik Dan sekiranya Sudah siap Maka Anda Silahkan Amalkan Ilmu Penerawangan Kalau belum siap Silahkan dilatih dulu Kemudian Nomor 4 Sering Berpuasa Tujuan berpuasa Disini adalah Untuk Menstabilkan Emosi diri Dan menurunkan Hawa nafsu Sehingga Jiwa Menjadi lebih tenang Dan batin Menjadi lebih Pekal Kalau Orang jarang puasa Maka batinnya Akan Buruk Dan Ketenangannya Tidak ada Maka sulit sekali Untuk melakukan Ilmu penerawangan Walaupun sudah membaca Amalannya berkali-kali Tapi itu tidak akan Tembus-tembus Karena memang Energi emosi dirinya Belum stabil Maka latihlah Dengan berpuasa Bisa berpuasa Sunat Sesuai yang Dituntutkan oleh Agama-agama Islam Mungkin Senin Kamis Puasa Daud Atau Lain-lain Diniatkan Untuk Mendekatkan diri Kepada Kemudian yang terakhir Nomor 5 Tenaga Dalam Belajarlah dahulu Ilmu tenaga Dalam Sebelum Melakukan Ritual Ilmu penerawangan Dengan tenaga Dalam Diri kita Akan mempunyai Diri kita Akan mempunyai Sinar gaib Atau nur Yang terpacar Sehingga Makhluk halus Tidak bisa Merasuk Dalam Tubuh kita Ketika kita Melakukan ritual Perlu diketahui Bahwa Apabila ada Makhluk-makhluk tertentu Dan Badan kita Tidak mempunyai Tenaga Energi Tenaga dalam Maka Bisa saja Makhluk itu Merasuk Dalam Diri kita Ini sangat Berbahaya Maka Belajarlah dulu Tentang Ilmu tenaga dalam Selain itu Tenaga dalam Juga untuk Juga bisa untuk Melawan Makhluk gaib Malakala Ada yang Menyerang kita Jadi Mungkin Antisipasi Makhluk gaib Yang mungkin Suatu saat Ketika kita Menerawang Makhluk itu Menyerang kita Maka Kalau kita Tidak Mempunyai Tenaga dalam Kita akan Langsung Jatuh Dan Mungkin kita Bisa sakit Nah itulah Fungsinya Tenaga dalam Kalau kita Punya Tenaga dalam Kita bisa Melawannya Dengan Jurus-jurus Penyerangan Gitu Kemudian Selain itu Juga Tenaga dalam Bisa untuk Membuka Tirai Makhluk gaib Seperti Contohnya Ketika kita Melakukan Penerawangan Kita Melihat Wanita Yang Cantik Nah Kalau kita Mempunyai Tenaga dalam Itu Jangan terkecoh Dulu dengan Hal tersebut Kita buka Dulu Dengan Jurus Tenaga dalam Yang kita Miliki Nah Kalau dia itu Mungkin Jin yang Usil Atau Jin Mungkin Ingin Mengganggu kita Maka biasanya Bisa berubah Menjadi Buruk Buruk rupa Kita buka Nah Itu Yang tadinya Cantik Bisa berubah Menjadi Buruk Nah itulah Fungsi Beberapa Dari Tenaga dalam Di dalam Ilmu Penerawangan Maka Dalam video berikutnya Kita akan Coba Mengulas Tentang ilmu Penerawangan Tapi Sebelum Mengamalkannya Saya sarankan Sekali lagi Latihlah Dengan Persiapan Persiapan Yang sudah Saya jelaskan Tadi Agar Nanti Hasilnya Maksimal Dan Tidak ada Efek-efek Negatif Karena Kami Tidak bertanggung jawab Apabila Anda Mempelajari Ilmu-ilmu Dalam video ini Dan mengalami Sesuatu Karena kami Hanya menyampaikan Apa Ritual Apa Yang memang Diwariskan Oleh Para Ritual Selebihnya Ada pada Diri Kalian Masing-masing Mungkin Cikup Sekian Pertemuan Kali ini Apabila Ada Kesalahan Saya pribadi Mohon maaf Dan Kita Tunggu Video Berikutnya Tentang Ritual Ilmu Penerawangan Mari Kita tutup Kesempatan Kali ini Dengan Doa Khameratul Majlis Subhanak Allah Maha 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 Tidak Alhamdulillah 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 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Spiritual Alhamdulillah